Oke guys, kita lanjutkan lagi video kita Masih melanjutkan materi kita tentang Pembahasan UTS Praktik Pemantar Kutansi 2016-2017 Masih bersama teman-teman kita di Kelas 228 Oke? Kita lanjutkan Sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian Teman-teman ya Jurnal penyesuaian? Ini jurnal penyesuaian gak ada Itemnya sebagaimana yang tadi Telah saya sampaikan teman-teman ya Disini Berarti teman-teman harus Ngitung dulu, harus tadi Nuris ya, ada belum sih? Tadi saya bilang ada 11 harus ya Satu Dua Tiga Empat, lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh 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 Apa yang kurang? Sepuluh ya? Harusnya berapa? Sepuluh kan? Eh, sebelas ya? Tua Gapat Man Jupan Lan Luh Sebelas Oh, tapi yang Bener-bener 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 Harusnya sembilan Oh, enggak deh Oh, enggak deh Oke, tapi ini udah oke sih kayaknya Bedrock udah kan? Private expense udah Ini private rent? Ini enggak ada akun private rent kita Hah? Ada ya apa? Private expense ya? Enggak ada akun private rent Kemudian Eventuary udah Depreciation vehicle udah Building udah Unundrared revenue udah Interest Pable Yang Ini seri A ya Ini seri B Kemudian Ini yang Nose Pable ya Mortgage Oke, udah Oke, lengkap Oke Kita Lihat satu-satu teman-teman Yang pertama Rent expense Private rent Kita lihat Disini Yang ada Kenapa? Private expense ya Bukan private rent ya Private Eh, apa expense? Private expense Belum Apa kita punya akun? 3, 1, 2, 5 10 Keterangan ya Sewa akan berakhir Tanggal di setengah 2016 Berarti Kan ini salah Tengah kan sih 1 Januari 2015 Ya Kalau jatuh teman-tengah di 1 Maret 2016 Berarti sebenarnya selalu private expense ini Umurnya cuman 12 ditambah 3 3 Oh iya 31 Maret ya 3 12 tambah 3 Berarti 15 Wuh Bulan Berarti ini Nah yang kita akui adalah 1 tahun ya Karena Januari sampai Desember Berarti 31 250 Ya kan Dikalikan dengan 12 per 15 Ya kan 25 juta Betul Yang kedua Nah ini lagi Saya bilang Bad debt expense Dia udah non-current Dikasihnya cuman 1,5% Ya kan Non-current itu Udah Contra sebagainya lagi Bisa 50 Kalau ini dunia nyata ya Bisa 90% itu dicadangkan Tentang Dunia nyata Bahkan 100% Ini udah sama banget Gata tadi Nah sekarang Bad debt expense Mada allowance ya Nah sekarang Akun Eh Ilang Bad debt expense Kita berapa Eh Akun 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 230 Ditambah 7 5 Berarti 23 7 5 Oke Terus ini 1,5% Dari Dari apa 11,5% Dari Dari mana Ketelangan ini Nah ini Ada pun Pusat mengetahukan Persentase Pintas Setiap tahun 11,5% Dari Dari kodisnya Tau dari mana Karena Keterangan ini di kodisnya Apa Ya Ya Iya belum tentu Bisa jadi Satu selawasan dari net sales kan Tapi masalahnya Kita gak punya kredit sales Ada gak kredit sales tahun ini Gak ada Adanya semua cash kan Nah maka bener dari Kondisi Leber Asumsi tapi Tapi memang Soalnya jadi amigu Betul tidak Ya Kalau soal Misalnya tahun lalu Yang kutangnya semua uas kemarin Gerefill Gak ada yang amigu Kalian amigu Ngerjain bener Tapi kalau Soalnya insya Allah Gak ada yang amigu Bener gak Uas Uas Bener Clear Semua soal clear Karena Karena melalui Verifikasi Udah saya verifikasi Kemudian Dirapatkan pula Ya kan Saya verifikasi Mungkin masih Ada bulan-bulan Misalnya Oh ini kelewatan-kelewatan Tapi Ketika sudah dirapatkan Insya Allah clear Nah mudah-mudian Sekarang sih Kayaknya gak didapatkan Tapi mudah-mudian Saya bisa Verifikasi Teman-teman Oke 100% dikali Berapa 237 500 3562 500 Kita punya berapa 345 Berarti Kurangnya 112.500 400 Jelas Sampai sini Oke lanjut Masih hidup ya Les Oke Nah Lanjut Yang berikutnya Adalah Ini pasti persediaan ya Oke persediaan Persediaan itu Nah ini bener ya Nyari COGS ya Ini bisa di closing Bisa di Sini Bisa Dan sebenernya sih Saya lebih prefer Ditaruhnya di closing Gitu Gak usah pake Ini saya gak tau Insya sih pasti ini Bikin Bukan nyalain MC Teman-teman ya Karena ini kan derekam ya Bukan nyalain MC Teman-teman Tapi Kurang cocok aja Saya kurang Sesuai dengan Jawabannya ini Sebenernya paling bagus Tapi boleh Gini boleh Tapi yang paling bagus Menurut saya Udah taruh di closing aja Dan gak perlu Ada akun COGS Teman-teman Di dalam Metode Presiden Terimodik Itu gak perlu Ada akun COGS Iya gak sih Gak perlu Ada akun COGS Ngapain ditata Lo COGS disini kan Tapi yaudah Kalau dia bikin gini Ya Gak perlu juga Tapi ini bener Caranya bener Maksudnya bener Tetapi Sebenernya Kurang sesuai Kalau dia di Metode Periodik Harusnya Teman-teman bikinnya gimana Purchasnya udah Tutup sama income summary Inventorynya Tutup sama income summary Terus kan Iya gak Ya jadi Jangan seperti ini Tapi ya kayak gini juga Tidak ada masalah Purchas di kredit 350 Ya kan Karena cari COGS itu adalah Purchas ditambah dengan Inventory awal Dikulangi dengan Inventory Akhir Ya kan 350 Tambah 450 Dikulangi 275 Sehingga dapat COGSnya adalah 525 Gini ya Tapi kurang cocok Sebenernya Mendingan ditaruh di closing aja Sekalian Oke Lanjut Kemudian ada Depresiation expense Vehicle dulu Yang gampang dulu lah Building Kalau building Gampang kan Mana building Kita Building kita 625 Dikurangi 75 550 Dibagi 20 275 100 Sudah Depresiation expense 2500 Akumulasinya 275 100 Gampang sekali Kemudian yang kedua Vehicle Oke Vehicle kita lihat Vehicle kita perlu cari dulu Book value Ya Book value nya berapa Di awal Kita punya book value adalah Berapa ya Kalau book value kita 36 juta 36 juta Ehm Mana sih Ini 96 360 36 Oke ya Bukul Awal kita 36 juta 30 juta Kemudian di Hujan Di Kurang Dengan Depresiation Dari ya Iya Depresi berapa 7500 Dari ya Iya kan Kemudian ditambah lagi Dengan Extra Dari P Tambah berapa 15 43 juta Dibagi dengan 12 kan Eh Dibagi 12 2 tahun Dibagi 2 Tahun Dari Januari Sampai Eh dari Juli Sampai Eh dari Juni awal Sampai Desember Berarti 7 bulan 7 per 12 13 Wih bener Oke bener ya MC bener juga Masni Oke lanjut ya Kita jadi ngoreksi MC ya Tapi jangan lupa Teman-teman Saya pernah Protes sama MC Karena sering salah Terusnya Disuruh Ngerjain Yaudah Lu aja Ngerjain Kita ya Lanjut ya Tanggal Terima kasih Masih Lalu 31 ya Ke Rend revenue Rend revenue Mana rend revenue kita 6 juta kan Terus apa Apa keperangan ya Salah Salah Selama Masih Sela Berakhir Oh ya Habis Berarti Semua Jadi Jadi Rend revenue Ya kan Berarti Unrend revenue Debit Kredi adalah Rental revenue 6 juta ya Lanjut Nah sekarang Masukkan interest expense Yang Seri A ya Yang seri A Mana seri A kita Seri A ini kayak Liga Itali ya Seri A, seri B C1, C2 Seri D Ada yang suka Liga Itali ya Ada di TVRI kan Liga Itali ya di TVRI teman teman Iya Ada Liga Itali tuh ada TVRI Juventus teman teman Bagus ya Ini masuk Ini ya berarti ya Berapa nih Petawan sudah Lung Terlung Mungkin gue lagi Klasnya Nah Terus Ini seri A ya Seri A Seri A kita Seri A berarti yang awal ya Nah ini carrying mountnya 445 973 101 Nah ini Lung gilangnya 40 Masih 400 ya Dan 40 ya Nah berarti disini Bunga yang di Interest paybelnya berapa 40 juta kan Iya gak Nah bunganya 35 dari mana nih Dari Harusnya dari 8% ya Bunga pasar ya Kita kalikan dengan Dengan carrying value nya berapa 445 973 11 1 35 67 784 8 Sisanya adalah Ini kurangin ini ya Itu jadi Amortisasi apa Pre Premium ya Ini adalah amortisasi premium Kemudian yang kedua Ini seri B ya Seri B Interest paybelnya berapa Mana seri B kita Seri B 300 juta dikali 12% Berarti Eh Sari 30% Berarti berapa 30 juta Nah Interest expansion berarti 12% ya kan Dikalikan dengan Dengan 278 371 343 33404 561 16 ya Nah berarti disini ada Amortisasi apa Discon Berapa tuh 34404 561 Bener ya Kebelumnya beli Oh ya Jadi Mortgagenya Dipindahin ya Dari Long term Porsion Ke Porsion Sebesar Berapa 3478 32 6 Ini akan Dari mana Dari Dari mana Ini Dari mana Tau ga caranya Tau Ya kan Nah Berarti Tidak dari Ini Oke Eh Teman-teman Ini Kalau ada Soal beginian Itu Dari Caranya Kenapa Karena Kalau Kalian Ngan Ngan Si Cara Dan kalian salah Udah ngasih cara Salah pula Maksudnya Saya salahin gitu Tapi sebenernya kalau dikasih cara saya jadi tau Oh temen-temen tuh salah ini Salahnya tuh karena ini loh Masih bisa gak saya kasih poin-poin dikit gitu Ya kan Ya Saya udah pernah cerita disini belum Masa cerita saya cara mereksi ujian Udah ya Tapi jangan, jangan selalu direkam Oke Nanti kelas lain pada pingin disini Mau bertanya masalah tadi Iya Nasi cara gitu Iya Kan kalau nasi cara itu Bapak lebih suka di bawah jurnanya Apapunnya Suka-suka sih Suka-suka Ya Nah Tapi kalau misalnya pun di bawah jurnanya mas Mas kasih kayak ini loh Padahal kan saya kasih Bisa bintang-bintang Atau misalnya Satu Satu Gitu loh Tentu ya Kayak temen-temen baca soal itu Pusuh jawaban Si Kisul tau kan Masih tau saya Udah tau lah Karena masih bagus jawabannya Oke Ini dari mana nih Nah Ini hitungnya gini temen-temen Sekarang kita lihat Berapa Berapa Aduh ini susah banget Berapa Nilai Mortgage label kita sekarang Berapa Berarti yang bukan Cotton portion Yang 34256 ini kan Berarti 34256 704 ya kan Iya kan Kita kalikan dengan Ginganya berapa 8% 8% 8% Kan gini Jibret Nah Kemudian Dua yang kita bayang berapa Eh apa Amsulat yang kita bayang 5961 Dua ratus Dua ratus Nah maka Ini harus ya Ini dikurangi dengan Ini Iya kan Sana Yang bener yang mana 3220 Oh kalian Mungkin 3220 Gitungnya Hah Ini sih berapa Ini kan Ini sih yang saya kaya gangan Hah Oh Oh Ini salah ya Ini salah ya Sampai Yang Yang Masih Ini salah ya Ini harusnya 3220 Gitu Oke Berarti Berarti Ini sih bener ya Keren Ini gak Yang membahasnya Ini gak Sampai Tiga 2 Tiga 2 Oh Tiga 2 Wajar lah Tiga 2 Karena kalau Tiga 1 Bisa ngerjain ini The best Keren Maksudnya ini belum Milih lah Belum Dibahas di kelas Ya Jadi kita caranya Temen-temen ya Jelas ya 3220 66 3 64 Jadi Kalau Sebenarnya Maling gampang Diat tadi Mergespable-nya yang Tidak current portion Ya kan Langsung kita kalikan Dengan bunga Itu dapat Bunganya Berarti Sesuanya adalah Pokok Yang kita masukkan disini Kan adalah Pokok Lanjut Terakhir Interest expense Pada notes payable Ini apaan nih Oh ini yang Notes payable yang terakhir Kita terbitkan ya Mana notes payable kita Terakhir kita menerbitkan Notes payable itu Ini ya Oh yang 75 juta ya Dikali 11% 8250 Dikali 1 per 12 Karena ini 1 Desember ya Awal Desember Berarti 8250 dikali Dikali apa 1 per 12 12 Oke Ini adalah Jurupnya Sebenarnya Nah Kita coba lihat Leponan-keluarannya Teman-teman ya Oh ini Berhitungannya ternyata Wih keren banget sih Denil Denil yang keren Oh gitu Jadi Ini berlomong Oh bagus Oh iya Bagus Bagus Kerjasama yang baik Kayaknya Yang Ini kan Disini kan ada PJ nya kan Pajar gitu Itu dulu kelas 129 Itu sebenarnya ada PJ Tapi saya gak tau Sya Allah Karena semua yang Yang ini dulu Ketua kelas Jadi Saya gak tau PJ nya kan Jadi yang dapet Periferensi nilai Ketua kelasnya Iya kan Tapi dia dapet ini ya Dapet SKPM ya Mas dapet SKPM ya PJ ada SKM gak Berapa Oke Berapa PJ berapa Mas 10 Harusnya berapa Enggak Kalau ini Kalau 3 tahun disini Harus dapat berapa 210 Di jam ini kan berapa 60 Tambah 10 70 Terus Habis itu yang lain Nanti Oh ini Apa namanya Organda Enggak 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 Terus apa Apa Yang satu-satunya Lari Berapa Satu-satunya 40 Itu berapa Itu Lari Tiap hari Lari Oh Satu-satunya Empat kali lari 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 dimana Nah itu ada acaranya Oh Saya kira Kalian 3 lari doang Enak banget Bilang aja gue barusan lari Gitu kan Oke Oke lanjut ya Eh ini lebih jam segini Tonton-tonton sih Jam 1 Ini kan pesatman Oke Ini saya cek Sekilas aja Yang salah Pasti ini Ini salah nih Pasti Ya ini pasti salah ya Aduh Gak otomatis pula Ini Gak otomatis ya Oke Yaudah Ini Sekernya gak akan Ngasih tau Gimana Tapi bukannya ini Salah Pasti Salah Di tersi merah Salah ya Yang lain sih Nah ini Bukannya Expansinya Tidak Kalau gak disuruh Dipisah antara Selinggan administratif Berarti Gak harus dipisa Tapi kalau harus dipisa Eh kalau ada perintah Bisa Ya berarti bisa Ya Cuman ini mas Mas Depresiation expense nya Siapa yang ngerjain Mas Daniel Ini tolong dipisa dong mas Kan Dipisa Jangan disatu kayak gini Ya Gak bisa ya Antara vehicle Dengan build Building Ini Organization expense Jika masih salah nih Ya Salah nih Oke Oke ya Lanjut Retain earning statement Nah ini Kalau bikin Kalau kalian Dari suruh bikin Change in Equity Berarti gak perlu Bikin return earning Statement Ya Gak perlu Pilih salah satu Membuat change in equity Atau Returning Statement Nah kita lihat Change in equity Ini ada yang kurang Change in equity nya berarti Yang kurang adalah Retain earning tadi Prior period Adjustment Iya gak Nah ini kurang satu ya Harus tambahkan Apa tadi Prior Period Adjustment Ya disini ya Dia nanti Mempengaruhi Retainer Earning Jelas semua Kemudian Nah ini ya Saya kasih tau teman-teman Tapi biasanya teman-teman Udah pada bisa bikin ini ya Statement of changes in equity Udah pada bisa bikin ya Belum Kalau belum bisa Minggu depan Kita kuiskan Hanya membuat Statement of changes in equity Ya Minggu depan kita kuiskan ya Belajar rumah Kalau minggu depan saya jelasin Ya Plus mortgage Fable lah mungkin Karena dua itu Bukan saya jelasin Kenapa? Dikuiskan juga? Ya Minggu depan Tapi setelah aku Saya jelasin Mortgage faable nya ya? Yang statement of changes in equity Sudah ada Statement of changes in equity Sudah ada Terus Yang harus ada disini teman-teman Itu Semua item yang berkaitan dengan equity Ya Berarti Share capital preference Share capital ordinary OSDD Masuk ya Share premium preference Share premium ordinary Share Premium treasury Ini bagusnya adanya disini teman-teman Share premium treasury Adanya di Sebelum return earning harusnya Saya gak tau di janggu panjang gimana Tapi Ini harusnya ada disini Yang paling bagus dia ada di Sebelahnya Sebelah kiri nya si return Earning Ya jelas ya Kemudian baru return earning Baru treasury Shares Oke 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 ya Gini ya Jelas ya Nanti Akan kita kuisikan Minggu depan Kemudian statement of financial position Ini pake metode Oh ini confirm ya Kalian pake confirm Billions Balance Fixed asset Kata-kata fixed asset Lebih bagus Kita menggunakan Property plan and equipment Bukan fixed asset ya Lebih bagusnya Property plan and Equipment Keren aset udah Cash on hand Cash on bank Oke Nah ini bagus teman-teman Bikin kayak gini bagus Jadi Bener-bener Semua tuh dikasih jumlah Oh karena lebih itu jumlah sekian 6 kanan sekian Sehingga total habilitnya sekian Ya Jangan kayak uas keluarin Langsung Langsung Misalnya Sesu penyuk Dikurangi So bias Gross profit Dikurangi expense Dikurangi ini Hasilnya net income Gak ada tuh total Expense berapa Kan jadi Minus 1 Minus 1 Iya kan Iya kan Jadi bikin laporan koran Kan laporan koran tuh tujuannya adalah Agar Dapat dipahami Iya kan Oleh stakeholder Lah kalau misalnya kalian bikin laporan koran kayak gitu Bagaimana cara yang bisa memahami Gitu Jelas ya Kemudian equity nya Ini 9.2.20 isu and outstanding Enggak dong Harusnya 9.2.70 isu Dan 9.2.20 out Standing ya gak Berul gak Iya kan Eh tapi ini belum sama ini ya Udah sama Share Tadi belum Oh tadi belum dibagi ya Oh tadi tadi belum dibagi kan Oh iya Ordinary share division Dividable Reverse ordinary Nah ini Share premium Terus ini mana Oh iya habis Udah habis ya Karena tadi ketutup sama returner ini ya Iya Oke sudah Return earning nya ada disini Adalah return earning yang kita ambil dari sini ya Iya Oke Yang kita ambil dari sini Return earning nya Jadi gak usah masukin prior adjustment dan sebagainya gak usah Jadi Prisoner's test 25.000 Hah? Harusnya berapa? 50.000 Ibu ya Oke Oke teman-teman Kira-kira ini Yang bisa Saya sampaikan Di pertemuan hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, subscribe, dan komen di channel Youtube Jago Pajam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dima kasih He